Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini lewat podcast dari titik ini Saya bisa hadir di Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat di Butuh Ciping Nah luar biasa dan berbeda dengan podcast saya sebelumnya Kali ini menghadirkan orang-orang hebat Maksudnya di dunia kesenian Nah hari ini adalah hari terakhir Festival Seni Rupa Pasemandaran Yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perupa-perupa di Sulawesi Barat Nah disini sudah hadir Bang Ramli Rusli Sebagai salah satu inisiator Dan beberapa teman seniman Muhammad Gasali sebagai kurator Bang Rahmat Polanagau inisiator Dan juga seniman dan Bang Daniel Elgibor Seniman dari Kalumpang Nah di kesempatan kali ini Saya ingin menanyakan beberapa hal Tentang kegiatan ini Untuk kesempatan awal Saya minta kesediaan Bang Ramli ini bercerita sedikit Tentang latar belakang kegiatan ini Dan apakah ini merupakan yang pertama kali Atau sudah kesekian Ya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi festival Seni Rupa Pasemandaran ini Sebenarnya kegiatan yang Baru Pertama ya diadakan di TBM Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat Walaupun sebelumnya ada Pameran Drawing yang untuk merespon Gerakan Nasional Forum Drawing Indonesia Yang juga kita laksanakan disini Tapi Itu Betul-betul dikerolah secara mandiri Nah yang berhubungan langsung dengan Taman Budaya Yang menjadi Kolaborasi Ini Pameran Pasemandaran yang betul-betul Mampu mewadahi teman-teman Se-Sulawesi Barat Kalau kemarin Pameran Forum Drawing kan Hanya orang-orang Polman Majene Nah ini betul-betul Fiur Sulawesi Barat Ada perwakilan Mamasa Ada perwakilan Mamuju Ada perwakilan Teman-teman dari bawah Dan Polman Majene Jadi Apa ya Bahwa kegelisahan Kebersamaan ini Kemudian Sudah lama untuk Ini diwujudkan Namun Belum berkesempatan Nah hari ini Syukur Alhamdulillah Karena kita mampu Menyatukan Beberapa Seniman perupa Yang ada di Sulawesi Barat Untuk Bisa Membangun ekspresi Dan saling mendukung Apa yang menjadi Dukungan karya Pada Event ini Yang kita Jalankan Jadi Sebuah kebanggaan juga Atas kehadiran kawan-kawan Dan Terutama TBM yang mampu Memfasilitasi kami Untuk itu Bahwa gagasan-gagasan ini Selama ini Selama ini tertimbun Hari ini bisa kita Kuat dan bisa kita Realisasi bersama Dengan teman-teman Yang ada di Seluruh wilayah Sulawesi Barat Terus saya kembali Terus saya kembali ke belakang Itu kan Setahu saya Bang Ramni juga terlibat Di perjuangan ini Supaya ada Taman budaya Ini apakah Salah satu bagian Dari Apa ya Kan dulu ini Tidak ada ruang Untuk berpameran Apa Nah ini ada TBM Itu Sudah terwujud ya Ya saya kira Hari ini adalah Sebuah rentetan Peristiwa-peristiwa Bahwa Taman budaya Yang kita Giring secara Apa Opini kemarin Ya kita bisa Wujudkan Bahwa Kita ke DPR Kita ke Gubernur Bagaimana Melihat Posisi Taman budaya Itu mestinya Di wilayah Kantong-kantong Kesenian Saya Karena disini Ditindak bu Pada khususnya Walaupun ada Tanpa Taman budaya Tapi Apa Fenomena Dan iklim Kebudaya Iklim Kesenian Kebudaya Itu berjalan Walaupun Tidak dipasilitasi Secara Secara Resmi Dari pemerintah Itu tumbuh Sendiri Nah sehingga Ini akan Sangat pas Bahwa Posisi Taman budaya Ini yang kita Perjuankan Kemarin Betul-betul Sudah menjadi Perujutan nyata Dan kita Wajib Untuk mengisi Dan mewarnai Apa yang menjadi Tanggung jawab Muril kita Sebagai seorang Siniman Bekerjasama Dengan taman budaya Saya kira Ini menjadi Wujud kesyukuran Yang mesti kita Syukuri bersama Saya kira Ini bukan Kegiatan Ini sudah banyak Kegiatan sebelumnya TBM disini Tarif Festival Oh iya Juga Jadi Setahun ini Secara definitif Kepala taman budaya Yang baru Ibu Ika Ini sudah Event kesekian Nah sehingga Dari event-event yang Dilahirkan Yang direkomendasi Oleh teman-teman Para siniman Ini menjadi Kredit Poin kredit Tersendiri Untuk taman budaya Yang menjadikan Apa Posisi taman budaya Sulawesi Barat ini Menjadi Punya peringkat Yang punya Apa Akreditasi Yang lebih Ini Dini Nilai B Yang Kedepan Akan dijadikan Posisi ini Dikembangkan Secara sempurna Ada gedung kesenian Ada Pertunjukan Ada Museum Dan insya Allah Ini terwujud Kedepan Insya Allah Berikutnya Sebelumnya Nanti Saya kembali Ke Bang Ramli Saya akan Bertanya Ke saudara Gasali Ini sebagai Kurator Ini sebelumnya Kira-kira Kenapa Saudara Gasali Diminta Sebagai Kurator Karena Publik juga Perlu tahu Fungsi kurator Apa itu Terus Kita harus Memiliki latar belakang Apa sehingga Bisa menjadi Kurator Dan ini juga Nanti saya tanya Berapa karya yang masuk Terus Apakah memang Sekian karya masuk Tujuan dipamerkan Atau memang Ada yang tidak dipamerkan Silahkan Terima kasih Jadi Kurator itu sendiri Sebenarnya Jembatan Antara Seni Atau seniman Dengan Publiknya Atau antara Kurator dengan Apresiator Nah Kehadirannya kurator Disini adalah Menjembatani itu Kak Artinya Menjembatani Karena Tidak semua Atau Tidak semua Karya-karya itu Langsung bisa dipahami Oleh Apresiator itu sendiri Masyarakat Masyarakat itu sendiri Nah mungkin bisa Jembatan Jadi jembatan Untuk lebih memahami Lebih cepat dari Apa yang menjadi Kegelisahan Dan Kemauan dari Peseni atau Seniman itu sendiri Kak Itu sebenarnya Posisinya kurator Artinya Dia hanya jembatan Kemudian Membersamai Betul-betul Membersamai Seniman Dalam merancang Sebuah pameran Juga Kemudian Merancang Apa namanya Apa namanya Manajemen pameran Dan Itulah intinya sebenarnya Kak Jembatan Bagaimana Bisa sampai ke Apresiator itu sendiri Jadi seorang kurator Jadi seorang kurator itu Dia tidak harus seorang Misalnya ini kan Seorang seni rupa ya Apakah dia harus Seorang per rupa juga Oke ya Pertanyaan yang sangat Menarik Kayak saya kira Untuk perkembangan Kurator hari ini Itu tidak mesti Dan tidak harus Dari seni rupa itu sendiri Tapi Ya nilai place nya Kalau dia dari seni rupa Dia lebih cepat Memahami Apa namanya Karya-karya Yang dihadirkan oleh Para Per rupa itu sendiri Kak Nah sebenarnya Kuncinya disitu Tapi buat teman-teman Nantinya yang Memang bukan latar belakangnya seni Itu Tidak mesti Dan tidak harus Dari seni rupa Baru bisa menjadi kurator Selama dia mau belajar Ya Kenapa tidak Nah itu yang kami Saya harapkan ke depan Karena kan Kedepan Saya masih pesim Apa Optimis Bahwa ke depan Seni rupa Maka akan berkembang Dan Dalam perkembangannya Itu mesti Ada namanya juga Dalam istitu Adalah manajemen Yang paling Yang dibenahi Adalah manajemen Khususnya di pameran Itu sendiri Nah Dari manajemen ini Kurator akan Ada fungsinya Akan berfungsi lebih baik Ketika kita Banyak disitu Mau dari dia Disiping ilmunya Ekonomi Apa Manajemen Itu lebih bagus lagi Ya Dari bahasa Itu lebih menarik lagi Karena dalam kurator itu Ada kurasinya Kalau secara Kurasi itu apa artinya Kurasi itu adalah Kegiatan yang dilakukan Oleh kurator Dalam Menarasikan Karya-karya yang dihadirkan Oleh seniman Itu sendiri Dari hasil wawancaran Bersama seniman Dari pembacaannya Karya-karya dari seniman Itu yang dicoba Dinaratifkan oleh Seorang kurator itu sendiri Jadi akan beda ya Misalnya Tiba-tiba Bang Ramli Dan teman-teman Saya punya lukisan Mereka sendiri Yang kerja itu akan beda ya Kalau ada yang Pihak kurator yang membantu Dalam artian disini Kurator posisinya Tidak menintervensi seniman Oh harus berkerima Tidak 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 Ketika dia mau pameran Pengkarapannya seperti apa Biar pameran ini Sampai ke Apreciaturitas Public itu sendiri Kemauan seniman Ini apa sih sebenarnya Isu-isu apa yang diangkat Sebenarnya Wacananya Seperti apa Nah kita harus kerjasama Di sini Jadi kerjasamanya Antara seniman Dan kurator itu sendiri Harus terjalin dengan baik Agar isu wacana Yang dicaramkan oleh seniman Itu sampai ke Public itu sendiri Seperti itu Nah kemudian Kenapa saya dipilih Jadi ya pertanyaannya Kak Siapa tadi Kak Ridwan ini sendiri Bahwa Bersama teman-teman Kak Ramli Kak Rahmat Daniel Elgibor Juga Saya dulu juga adalah Lebih senang ke Karena kebetulan Saya anak seni rupa juga Kak Jadi Saya memilih Jalur yang lain Jalurnya adalah Seniman di Sulbar Ini yang Saya Seniman di Sulbar banyak Seniman penrupa ya Tapi Bagaimana manajemen Kemudian Harus ada orang Di dalamnya Jalur itu yang Kemungkinan yang Saya pilih hari ini Kak Dan Ya sepertinya Itulah jalan saya hari ini Saya memilih itu Dan Mungkin karena Faktor Teman-teman Akrab sama saya Jadi menghubungi saya Agar Bisa menjadi kurator Banyak sih sebenarnya Pilihan kemarin Kak Cuma ya Faktor Ya mungkin karena Wacana-wacana Di Sulbar Ini Harus orang Sulbar juga ya Yang harus Ya ini juga ya Ini mungkin pertimbangan Teman-teman aja Dan saya Pada saat itu Saya selalu mengiyakan Kalau di Sulbar Kak Ya kan Ini prinsip saya Dari dulu Kalau kegiatan di Sulbar Kesini rupa Saya siap Apampun Dan dimanapun Tempatnya Kira-kira seperti itu Kak Kalau ini Karya yang masuk ini Oke Dari mana saja Selain Karya Perupa Sulbar Atau ada Dari luar Tapi orang Sulbar Oke Jadi Di pameran kali ini Pas Paseman Desini rupa Paseman Ini ada 25 perupaya Tersebar di Mamujud Kemudian Polman Majene Dan Mamasa Kemudian Ada juga Yang dari Orang polman Orang di Sulbar Tapi sementara Studi di Jogja Namanya Putra Wali Aco Itu Mengirimkan karyanya Ya Target kami kemarin Juga banyak Semiman Segaran Orang Sulbar Yang besar Di Secara nasional Tapi Kendala 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 Komunikasi Mengumpamanya Jadi Kami Belum bisa Menghubungi Beliau Tapi mungkin Kedepan Kegiatan-kegiatan Kegiatan Kegiatan Di Sulbar Kami akan Menarik Teman-teman Itu Agar Bisa menjadi Sebagai penyemangat Juga Buat teman-teman Disini Bahwa Kita bisa Apa ya Tidak Melulu Harus disini Kita bisa Diwacanakan Secara Nasional Juga Jadi Ada 50 karya Dari 25 Perupa Yang tersebar Di Sulawesi Barat Itu sendiri 50 karya Dan Karena Mepet Waktu Dan segala Macem Jadi Tidak ada Betul-betul Proses seleksi Karya Secara Holistik Atau Menyeluruh Begitu Kurang lebih Seperti itu Ada 25 Jadi Kalau Untuk Terkhusus Orang Sulbar Memang Domisilinya Mau dimana Yang jelas Dia orang Sulbar Yang Inilah Yang dihadirkan Di festival Pasemandara Ini Karena Dari kata Pasemandara Itu sendiri Bagaimana Sebenarnya Prinsip Penyatuan Sebenarnya Disitu Kurang lebih Seperti itu Ya ini Tentang Pasemandara Ini Saya mau Tanya Ke Bang Rahmat Pulau Nagau Ini Yang Diskusi Artis Tau Tadi Malam Sempat Menyinggung Itu Kaitannya Dengan Sejarah Kita Atau Bisa Lebih Dijelaskan Ini Kenapa Memilih Kata Ini Festival Seni Rupa Pasemandara Ya Apa ya Mungkin Awalnya Ini Dimulai Dari Beberapa Tahun Lalu Sebenarnya Hadirnya Hadirnya Pikiran-pikiran Itu Di antara Kita Semua Di antara Perupa Yang Belum Begitu Banyak Untuk Saling Mengenal Walaupun Saya yakin Pada Saat Itu Sudah Sudah Cukup Ada Dimana Akhirnya Ya Kami Ya Karena Kenyataannya Juga Disinilah Di Tinambung Kita Bertemu Mungkin itu Sekitar Tahun 2013 Dan Bahkan Sebelumnya Juga Rahmat Rahmat Saya Pernah Ketemu 2009 Di Jogja Kami Bicarakan Kurang Lebih Seperti Itu Juga Tapi Setelah Keikut Sertan Sulawesi Barat Di Acara Pameran Besar Kemudian Menjadi Apa Kayak Semakin Terbuka Untuk Bisa Mengimplementasikan Itu Ini Pertemuan Beberapa Sini Perupa Mungkin Ada Empat Lima Orang Dulu Diantaranya Bang Ramli Bang Gasali Juga Bang Rahmat Wakil Ya kami Bicarakan Itu Tapi Pada Saat Itu Kami Belum Ada Pilihan Nama Pada Saat Itu Kami Cuma Memilih Nama Kalau Gak Salah Parade Parade Sini Rupa Sulbar Iya Pernah Ada Itu Juga Iya Dan Itu Di 2013 Pernah 2014 Itu Dimana Itu Waktu Kami Bertemu Di Cafe Di KB Putih Dan Ada Juga Orang Dari Teman Budaya Sebenarnya Yang Ikut Pada Set Itu Saya Gak Lupa Nama Jari Kemudian Satu Dan Lahan Akhirnya Cara Itu Tidak Bisa Terwujud Sharing Kami Terus Berproses Dengan Jalan Kami Masing-masing Ya Untuk Pada Akhirnya Kami Menemukan Nama Ini Kan Jadi Bagi Saya Pribadi Saya Pengen Kita Tetap Bersama Dan Kita Benar-benar Tidak Pernah Berusaha Untuk Terlepas Dari Masa Lalu Cita Kenapa Yang Ada Sekarang Yang Namanya Sulbar Ini Sebenarnya Kan Ya Dari Duh Ada Hubungannya Sangat Kuat Bahkan Mungkin Secara Geografis Kan Hampir Sama Aja Sekarang Kita Bawa Ke Seni Rupa Ya Itu Juga Kita Seperti Kumpulan Tercecer Dimana Mana Dan Kita Enggak Saling Mendeteksi Kita Enggak Tahu Seperti Sampai Dimana Kadar Apa Ya Kemampuan Kita Eksplorasi Kita Dalam Seni Rupa Akhirnya Bersyukur Taman Budaya Dengan Dengan Apa Dengan Bisa Memanggil Seniman Untuk Bermitra Melaksanakan Acara Ini Jadi Kenapa Pas Semandarang Yang Yang Paling Inti Disana Sebenarnya Itu Adalah Hal Nyata Hal Nyata Itu Benar Benar Hadir Dari Pendahulu Pendahulu Kita Dan Kita Mewariskan Nilai Nilai Itu Kalau Kita Saya Akan Terlupa Ayo Kita Kembali Kesana Kita Kembali Apa Kita Ambil Lagi Spirit Itu Dan Saya Pikir Bukan Pada Akhirnya Bukan Hanya Sini Rupa Yang Harus Melakukan Itu Banyak Bidang Lain Atau Mungkin Semua Bidang Lain Karena Saya Pikir Dan Kita Mereka Semua Bahwa Dengan Kita Bisa Satu Kita Jadi Kuat Dengan Kuat Kita Banyak Bisa Melakukan Banyak Hal 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 Yang Luar Biasa Tentu Terus Ini Saya Mau Tanya Lagi Bang Rahmat Ini Kan Bang Rahmat Termasuk Sebanyak Tempat Pameran Di Luar Dengan Disini Itu Kira Kira Bagaimana Apakah Membuat Binder Atau Semacam Bahwa Kita Ini Baru Memulai Adaan Laci Kal Bakal Untuk Kedepan Lalu Terus Juga Bisa Mungkin Juga Ini Disini Buat Teman Teman Yang Ingin Berkesenian Apakah Menjanjikan Hidup Disitu Nanti Saya Tanya Juga Ke Bang Rahmat Bang Daniel Juga Karena Ya Yang Sampai Salah Persepsi Tidak Ada yang Beli Lukisan Atau Apakah Seperti Itu Bisa Dicirtakan Bagi Jadi Kalau Mungkin Ada Kata Lansil Yang Membandingkan Karena Serasa Kalau Bagi Saya Minta Maaf Belum Pas Untuk Jadi Pembanding Yang Pernah Saya Lihat Artinya Hal-hal Yang Paling Berkualitas Di Mata Saya Yang Pernah Saya Lihat Belum Pantas Untuk Dibandingkan Misi Misi Dari Pas Mendarang Itu Selain Dari Itu Pas Mendarang Itu Yang Membuka Membuka Keras Yang Lihat Ini Kan Kita Baru Mulai Ini Ini Kan Kami Punya Sistem Kemarin Dalam Pemilihan Ini Peserta Pameran Gak Apa-apa Kan Dibuka Jadi Kami Milih Dari 6 Kau Paten Masing-masing Satu Perwakilan Kemudian Kategori Kedua Kami Pilih Berupa-berupa Tanda kutip Senior Bukan Secara Umur Tapi Aktivitas Senior Sudah Lama Terus Yang Ketiga Seleksi Walaupun Tidak Menyeluruh Sebenarnya Seperti Itu Dari Sana Kami Berharap Disini Kan Ada Item Ada Beberapa Item Acara Seperti Inilah Ada Artis Tal Juga Disitu Kita Bisa Saling Bertukar Pikiran Menyampaikan Informasi Dari Daerah Masing-masing Walaupun Kenyatannya Yang Hadir Empat Kau Paten Tapi Cukup Lumayan Untuk Mengawali Ini Mungkin 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 Dari Dari Sana Kita Sudah Bisa Membaca Bagi Mas Atmosfer Di Sana Begitupun Mereka Yang Bakal Pulang Sebesok Mereka Sudah Sedikit Banyak Sudah Tahu Kodisi Disini Dan Berharap Kedepannya Mungkin Kita Bisa Melakukan Kerjasama Apalah Nantinya Bang Daniel Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Apa Ya Ini Sebagai Seniman Sebagai Wawasan Saya Buat Teman-teman Ini Oke Jalan Hidup Jadi Kalau Saya Ngomong Dulu Secara Pribadi Saya Mulai Masuk Duna Sederupa Kalau Saya Pikir Semua Orang Masuk Sederupa Ketika Dia Mulai Meminati Menggambar Iya Kan Dan Itu Dari Kecil Sampai Umur-umur Belasan Ya Tetap Saja Suka Menggambar Saya Tidak Pernah Berpikir Bahwa Sebenarnya Tujuannya Apa Kita Belum Terpikir Apa Ini Bakal Menghasilkan Jadi Disitu Bisa Saya Simpulkan Bahwa Kegiatan Sederupa Itu Seperti Panggilan Ya Dari Dalam Diri Dan Kita Benar-benar Sangat Menyenangi Itu Kita Melakukan Kesenangan Dan Kesenangan Yang Tidak Dipaksa Bahwa Kita Mau Itu Dan Setelah Itu Selesai Kita Merasakan Kesenangan Itu Itu awalnya Kemudian Setelah Mengenali Realitas Di Luar Ketika Kita Beranjak Kumpurnya Dan Berusaha Mau Tidak Sudah Merespon Juga Bereaksi Juga Tentang Masalah Masalah Seni Rupa Di Luar Ya Akhirnya Orang Pada Akhirnya Membicarakan Hal-hal Tentang Seni Rupa Akhirnya Kita Mendengar Tentang Soal Konsep Soal Yang Di Luar Misal Kayak Kurator Ada Kolektor Bahkan Galeri Dari Sana Akhirnya Kita Mengerti Bahwa Ternyata Karya-karya Seni Rupa Bukan Apa Bukan Sekedar Kesenangan Bahwa Ternyata Dia Bisa Mentransfer Kesenangan Dan Kesenangan Yang Transfer Itu Bisa Dihargai Orang Dengan Materi Dan Itulah Kelahiran Kolektor Ya Mereka Pada Akhirnya Bekerja Sama Juga Dengan Para Kurator Galeri Adalah Sistem Di Sana Yang Berjalan Tapi Secara Prinsip Kadang Saya Mikir Bahwa Berseni Rupa Yang Apa Yang Mengarah Atau Mengacu Ke Tujuan Materi Sifatnya Saya Pikir Itu Bukan Hal Yang Esensial Terus Kira-kira Diseluar Ada Potensi Untuk Ada Kolektor Atau Sudah Ada Misalnya Orang-orang Kayak Disini Atau Siapa Kejabat Yang Mulai Atau Atau Disini Agak Kurang Memungkinkan Ada Masa Depannya Agak Susah Sih Karena Pembacaan Ini Kami Belum Membaca Betul Tentang Fenomena Yang Begitu Tapi Tetap Haja Kami Berharap Bahwa Suatu Hari Gimana Seni Bertumbuh Lewat Seni Kita Tinggalkan Aja Hidem Hidem Yang Dulu Misalnya Ketika Kita Menjual Karya Bahwa Seni Seniman Itu Pelacur Kita Tinggalkan Karena Di Kredo Kredo Kesenian Berbeda Beda Juga Dari Setiap Toko Besar Saya Lebih Setuju Misalnya Pak Lugok Green Seni Untuk Seni Kenapa Tidak Seni Untuk Uang Kenapa Tidak Jadi Disinilah Tugas Seniman Bagaimana Dia Mengadaptasi Itu Mengadaptasi Sekitarnya Realitas Hidupnya Soal Pilihan Pilihannya Apakah Dia memang Art for Art Atau Kayak memang Ya Seni Untuk Uang Kalau Saya Pribadi Saya Bukan Bisa Membagi Diri Tapi Apa pun Yang Saya Lakukan Adalah Hal-hal Yang Saya Sepakati Untuk Hidup Saya Untuk Satu Waktu Ya Saya Bisa Berkarya Seni Untuk Seni Tapi Di Waktu Yang Lain Saya Paham Ketika Jalur Seni Bisa Mencari Uang Saya Harus Pakai Karya Begini Bikin Karya Begini Di Disitu Sekarang Kalau Kita Bicara Global Memang Garantus Ya Jadi Kadang Banyak Ya Sudah Kita Hidari Itu Karena Jadi Merumpi Apa Lagi Nanti Nanti Berikutnya Ini Bang Daniel Ini Sele Awal Lawannya Mengenal Beliau Dari Karyanya Di Cerita Teman Teman Terus Penampilannya Eksentrik Dan Makanya Pernah Sekolah Kepolisian Menggambar Gerbang Gerbang Di Espen Sekolah Polisi Itu Salah Satu Ini Saya Mau Tanyakan Bang Daniel Apakah Pernah Menempuh Pendidikan Secara Akademis Ini Kegiatan Seni Rupa Atau Tumbuh Alami Dan Karyanya Itu Dimana Saja Apakah Dalam Bentuk Lukisan Karena Sering Pernah Saya Lihat Buat Semi Kria Pak Pak Silahkan Ya Saya Jawab Kalau Awalnya Hobi Dari Kecil Menggambar Seperti Biasa Senang Terus Setelah Itu Lanjut Kependidikan Universitas Negeri Makassar UNM Pendidikan Seni Rupa Cuman Saya Lebih Hobi Hobi Jadi Seniman Daripada Mengajar Ya Seperti Itu Karena Lebih Merasa Lebih Sejiwai Seperti Itu Kalau Karya Ya Kerja Patung Lukis Biasa Kerja Kria Seperti Itu Tapi Tapi Ilmu Yang Didapat Di Pendidikan Terasa Manfaatnya Ya Sangat Terasa Manfaatnya Dan Juga Lebih Sharing Sharing Ke senior Senior Yang Lebih Awal Mengenal Seni Rupa Dari Sana Kita Belajar Patung Belajar Yang Lain Seperti Itu Ini Kan Saya Lihat Beberapa Karya Bang Denly Semacam Ini Hasil Apakah Prenum Yang Jelas Mencerminkan Waktu Pameran Ini Beberapa Waktu Lalu Ada Leo Gambar Apakan Jadi Lukisan Lukisan Yang Dibuat Ini Ada Maksud Terus Ini Ada Lukis Yang Agak Kontroversial Menurut Orang Lain Tapi Kalau Bagi Kita Biasa Bisa Dijelaskan Ya Kalau Saya Sih Lebih Kepada Keresahan Seperti Di lingkungan Seperti Di budaya Sendiri Kan Kayak Yang Saya Bilang Tadi Malam Dari Berapa Generasi Orang Kalumpang Baru Saya Pelukis Dari Berapa Beda Dengan Yang Dimandar Kita Bisa Jumpai Banyak Seniman Seniman Luar Biasa Tapi Kebetulan Di Kalumpang Itu Baru Saya Jadi Dengan Itu Terkadang Saya Lihat Generasi Muda Yang Perempuan Tidak 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 Menari Sayo Tidak Tidak Menenun Mereka Anggap Itu Kuno Bahkan Rumah Adat Mulai Habis Banu Batang Mulai Habis Padahal Bisa 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 Rumah Rumah Peninggalan Yang Bersejarah Jadi Dengan Lukisan Lukisan Terkadang Saya Ingin Mengingatkan Kalian Harus Paham Dengan Budaya Sendiri Harus Tidak Boleh Ditinggalkan Itu Kalau Perlu Dikembangkan Terus Jadi Karena Saya Cuma Bisa Melukis Saya Tampilkan Lewat Lukisan Seperti Itu Kalau Kita Dengar Ini Beda Dengan Teman Disini Banyak Apakah Ada Latar Belakang Konteks Lingkungan Yang Mempengaruhi Sehingga Cuma Satu Dua Orang Misalnya Dari Kalumpang Bonehau Ada Seni Masini Rupanya Kalau Kita Lihat Tenunan Sekomandi Cukup Klasik Menurut Yang Penasih Baca Motif Tenunika Tertua Di Kalumpang Jadi Latar Belakang Sejarah Itu Punya Darah Seni Tapi Kalau Seni Kontemporer Apakah Ada Mempengaruhi Mungkin Jarang Yang Menempuhi Pendidikan Seni Rupa Atau Bagaimana Kalau Saya Lihat Kak Mungkin Terkubur Terkubur Karena Faktor Mungkin Lingkungan Kan Hampir Rata-rata Pengaruh Jalan Buruk Jadi Putus Sekolah Akses Terus Lebih Lebih Banyak Kegiatan Itu Yang Berhubungan Dengan Musik Musik Atau Pokoknya Menyanyi Rata-rata Kalau Menyanyi Musik Memang Ada Kalau Untuk Seni Rupanya Sendiri Yang Saya Lihat Peninggalan Seperti Batu-batu Yang Dipahat Terus Kuburan Batu Yang Dilubang Terus Mungkin Peti Kalau Untuk Yang Lainnya Mungkin Cuma Dikain Tenun Itu Juga Saya Kan Kagum Dia Bisa Menciptakan Motif Melalui Ikatan Ini Kenapa Bisa Seperti Itu Kalau Untuk Seni Rupanya Oke Ini Yang Kita Lempar Lempar Saja Pertanyaan Teman Teman Bisa Juga Menanggapi Ini Yang Pertanyaan Penting Tadi Dari Perspektif Misalnya Bang Rahmat Kehidupan Sebagai Seniman Ini Penting Sekali Karena Apa Ya Ini Anak Muda Ini Yang Mungkin Tidak Tahu Kalau Misalnya Kita Melukis Sesuatu Tinggi Tidak Modalnya Jet Air Atau Apa Terus Kampasnya Apakah Cuma Kertas Saja Atau Ada Bahan Bahan Khusus Jadi Saya Secara Pribadi Melihat Perspektif CD Secara Um Duda Ya Bahwa Saya Menafsir Bahwa Seni itu Adalah Tools Alat Ya Ya Dia Instrumen Bukan Tujuan Ya Instrumen Untuk Lebih Menyempurnakan Hakikat Kemanusiaan Kita secara Sempurna Kan Disana Ada Ketaatan Kedisiplinan Kesabaran Perenungan Perenungan Disitu Bahwa Ini Mesti Ditransfer Pada Posisi Kehidupan Yang Lain Nah Sekarang Kita Berbicara Di 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 Rupa Secara Materi Mungkin Tidak Tidak Apa Mengarah Kesana Tapi Berbagai Hasil Kreasi Yang Bisa Dikumpangkan Secara Terapan Itu Juga Bagian Dari Kreativitas Sini Rupa Yang Dibutuhkan Banyak Orang Jadi Bukan Hanya Lukisan Kalau Lukisan Ada Kalau Tidak Apa Dia Menjadi Koleksi Dari Peristiwa Perenungan Kita Yang Mewujudkan Fenomeno Fakta Fakta Sosial Dalam Bentuk Visual Nah Hal Lain Membuat Produk Produk Apa Sini Rupa Terapan Misalnya Hari ini Yang saya Lakukan Membuat Kartun Kartun Sampah Itu Menjadi Kotak Tisu Yang Dibungkus Dengan Limbah Kain Ini Kan Lumayan Tenunan Sa'bemandar Itu Lumayan Dibili Orang Rp150.000 Dan Tanpa Kita Dibinati Juga Orang Artinya Diapresiasi Sehingga Ada banyak Hal yang Bisa kita Lakukan Terkait Dan Terkait Kampas Atau Apa Saya Kira Dalam Selama Saya Menempu Dalam Proses Kreatif Di Lukisan Ini Saya Belum Pernah Memiliki Kampas Yang Mahal Ya Standar Paling Balacu Gandong Gandong Sampai Hari Ini Kare Saya Belum Pernah Ada Yang Kemarin Saya Beli Untuk Pameran Ini Yang 16.000 Ya Per Meter Kayaknya 7.500 Meter Ini Saya Jadi Untuk Mewujudkan Apapun Itu Bisa Tidak Kemudian Terbatas Pada Persoalan Harus Hal-hal Standar Bahan-bahan Standar Kemudian Tembok Yang Lebih Murah Kasih Dengan Lem Kemudian Saya Jujur Memakai Cet Siadanya Dari Akrilik Campur Cet Tembok Ini Juga Bagian Pernah Juga Saya Dalam Satu Karya Saya Itu Anak Yang Dari Lahir Dari Telur Itu Apa Kain Keras Baju Kain Keras Itu Dari Tukan Cah Itu Kain Keras Itu Yang Saya Pakai Kemudian Tanpa Dikasih Cet Langsung Tidak Apa ya Istilahnya Dikasih Cet Tembok Saya Langsung Di pelamur Saya Langsung Pakai Artinya Hal Hal Apa Saja Bisa Kita Gunakan Untuk Memenuankan Memplementasikan Menjadi Kegelisahan Dan Pokok-pokok Terkait Seni Rupa Dan Ini Mesti Juga Menjadi Bahan Ajar Terhadap Waktu Di GSM Salah Satu Kan Saya Sentil Seni Seni Rupa Juga Saya Tidak Terlalu Mengikat Anak Untuk Hal Standar Yang Biasa Saja Yang Bisa Saya Digunakan Pernah Saya Pakai Linda Linda Artinya Tak Pere Tikar Tikar Dulu Lanu Pakai Melukis Intinya Tidak Harus Kamvas Maha Dan Jujur Sampai Hari Ini Saya Belum Punya Pengalaman Untuk Itu Pakai Cek Minyak Luar Biasa Yang Belum Ada Standartan Saya Kira Itu Ini Mungkin Bisa Ditambahkan Bang Gasal Ini Ini Untuk Teman Teman Seperti Tadi Ada Juga Yang Di Makassar Itu Yang Pakai Pasir Terus Dulu Itu Kecil Ada Kalender Itu Lukisan Bulu Saya Lupa Cukup Terkenal Dia Pakai Bulu Bulu Lukisannya Kaligrafi Jadi Memang Dalam Kegiatan Seni Rupa Itu Ada Banyak Medium Yang Digunakan Terus Pertanyaan Kedua Ini Ini Saya Tertarik Tadi Bahwa Dia Cuma Sebagai Alat Ini Seniman Dan Kita Belajar Itu Kan Bukan Untuk Beberapa Kegiatan Mempelajari Kebudayaan Itu Bebagian Dari Pendidikan Karakter Kira-kira Bisa Masuk Ini Bahwa Kita Mempelajari Nonton Ini Tidak Harus Mau Jadi Pelugis Tapi Untuk Memperhalus Jiwa Seperti Itu Yang Pencipta iPhone Dia Pernah Diwawancara Itu Kenapa Dia Bisa Menciptakan Phone Halus Begitu Karena Dia Katanya Pernah Belajar Kaligrafi Jadi Beberapa Menanggapi Melanjutkan Dari Apa yang Dikatakan Mbak Ramli Sendiri Bahwa Material Itu Bisa Dari Mana Memang Sepertitulah Seni rupa Jadi Bukan Hanya Melulu Tentang Kanvas Bukan Melulu Tentang Cet Air Cemin Dan Segala Macam Tapi Banyak Hal Yang Bisa Diciptakan Menghasilkan Sebuah Karya Seni rupa Misalnya Seperti Yang Dibilang Tadi Pelugis Pasir Yang Ada Di Makassar Ada Juga Di Makassar Itu Yang Terkenal Sampai Sekarang Senal Beta Dengan Tanah Lihatnya Kemudian Dari Penelitian Saya Pernah Meneliti Mengenai Material Yang Digunakan Itu Lain Daripada Yang Lain Yang Digunakan Itu Adalah Tai Sapi Dia Olah Sedimingkan Rumah Sampai Dia Blender Itu Tai Sapi Dia Kemudian Dituangkan Dalam Bentuk Apapun Bentuknya Itu Dekan Kampas Dia Deliti Dia Masih Bertahan Lukisannya Itu Karyanya Itu 7 Tahun 10 Tahun Nah Dari Itu Kita Bisa Mengatakan Bahwa Bukan Hanya Yang Dikatakan Karya Seni Rupa Atau Lukisan Itu Meluluk Dari Cet Dan Segala Macem Yang Ada Di Pabrik Pabrik Yang Dijual Itu Yang Mahal Itu Tidak Banyak Hal Yang Bisa Digunakan Nah Itulah Keunggulan Juga Dari Seni Rupa Itu Sendiri Kemudian Menjawab Yang Kedua Ini Kayaknya Lebih Kependidikan Seni Ya Tadi Kebetulan Memang Basic Disiplin Ilmu Saya Adalah Pendidik Seni Jadi Saya Mencoba Menjawabnya Dari Kacamata Pendidik Seni Jadi Memang Apa yang Dikatakan Oleh Kihajar Dewantoro Itu Sendiri Bahwa Jiwa Yang Halus Itulah Yang Harus Ditumbukan Ke Anak Usia Dini Anak Karena Tidak Semua Manusia Itu Kan Harus Menjadi Seorang Seniman Tidak Jadi Kehadiran Seni Khususnya Di Sekolah Ataupun Non Formal Itu Sebenarnya Ingin Menghaluskan Jiwanya Mengembangkan Atau Menumbuh Kembangkan Kreatifitasnya Nah Dari Kalau Tumbuh Kreatifitas Itu Apapun Itu Bisa Dilakukan Sebenarnya Nah Nilai-nilai Kreatifitas Ini Ada Dalam Seni Nah Dari Itu Sebenarnya Sama Halnya Dengan Apa Yang Kariduan Lakukan Di Anak Menumbuhkan Apresiasinya Menumbuhkan Kreatifitasnya Tapi Tidak Berharap Ataupun Berharap Lebih Jauh Bahwa Dia Akan Jadi Seniman Bukan Itu Kuncinya Tapi Bagaimana Dia Bisa Menciptakan Hal Lain Karena Tumbuh Kreatifitasnya Tadi Jiwa Halusnya Tumbuh Kemudian Kreatif Imajinasinya Tumbuh Kemudian Intelijensinya Juga Tumbuh Nah Nanti Kedepannya Itu Dia Mau Jadi Apa Sisi Kreatifnya Tetap Ada Nah Seperti Yang Dibilang Tadi Yang Penciptaan Dari Apa Tadi Logonya EPL Berapa Jenis Hurufnya Itu Karena Dasarnya Ada Di Seni Seni rupa Tadi Itu Dia Tidak Dikenal Sebagai Seniman Tapi Dia Pencipta Ini Nah Itulah Yang Sebenarnya Harus Dikembangkan Khusususnya Di Pendidikan Seni Di Sekolah Sekolah Maupun Nonformal Yang Lain Nah Itulah Apalagi Kalau saya Bercerita Sedikit Tentang Pendekatan Dalam Pembelajaran Seni Hari Ini Itu adalah Namanya STEM Science Technology Engineering Art Dan Math Nah Itulah Yang Harus Digabung Sebenarnya Tujuannya Apa Bahwa Seni Sebenarnya Bukan Menciptakan Anak Didi Menjadi Seorang Seniman Tapi Menumbuhkan Kreatifitasnya Menumbuh Kembangkan Imaji Dan Intelijensinya Dari Apresiasi Kreasi Dan Ekspresi Tersebut Nah Ini Seorang Pejabat Kalau Dia punya Jiwa Seni Apa Yang Dia Buat Bisa Bagus Salah Satunya Yang Pernah Kita Di Indonesia Soekarno Adalah Seorang Pencinta Seni Dia Menjadi Seniman Dan Kolektor Seni Nah Apa Yang Dibang Oleh Si Siapa Namanya Soekarno Kita Bisa Rasakan Sampai Saat Ini Dan Memang Jiwa-jiwa Seni Itu Ataupun Nilai-nilai Seni Itu Memang Harus Ditumbuhkan Sejak Dini Itu Tadi Ya Menjawab Juga Bagaimana Kesenerupan Selbar Kedepan Tentang Kolektor Itu Sendiri Itu Kita Bisa Bangun Dari Awal Dari Sekarang Khususnya Dari Penelitian Nur Abdiansa Kabi Itu Dari Bagaimana Apresiasi Ini Lebih Ditumbuhkan Di Anak Didik Untuk Kedepan Bukan Hanya Dia Menjadi Seorang Kreator Dia Bisa Menjadi Kolektor Ini Harus Ditumbuhkan Ini Apresiasi Ini Dulu Seperti Itu Kira-kira Sedangkan Mungkin Ada Bisa Ditambahkan Bang Rahmat Saya Pikir Sudah Ya Kenyataan Kita Sudah Bisa Lihat Bahwa Banyak Orang Yang Hidup Seperti Itu Dengan Profesi Kesenian Khususnya Sene Rupa Sene Rupa Kan Cukup Luas Dan Mungkin Sangat Luas Itu Lebih Kepuasan Juga Yang Agak Susah Dinilai Dengan Nominal Uang Ini Seperti Saya Lihat Beberapa Teman-teman Dia Secara Belajarnya Autodidak Dia Guru Tapi Dia Punya Jiwa Sene Tetap Ya Jadi Mungkin Mungkin Ada Pembedaan Ada Pembedaan Antara Sene Yang Sifatnya Agak Praktis Dengan Yang Yang Lebih Serius Yang Mungkin Orang Sebut High Card Kalau Sifatnya Praktis Ya Itulah Yang Terjadi Di Luar Banyak Sekali Peluang-peluang Usaha Yang Bisa Dilakukan Sene Rupa Sene Rupa Ini kan Hampir Mencakup Semuanya Patungnya Lukisnya Grafisnya Diskompisnya Krianya Semuanya Masukkan Semua Semua Kerajinan Sene Rupa Siapa Saja Yang Punya Bakat Punya Skill Ya Karena Nyatanya Orang Membutuhkan Itu Tapi Kita Tidak Bisa Berharap Banyak Setiap Orang Sene Rupa Bakal Bisa Melakukan Itu Kita Punya Spesialisasi Sendiri Kadang-kadang Dan Kita Juga Mengikuti Pilihan-pilihan Kita Kita Mau Dimana Jadi Garis Kesuksesan Seseorang Di seni Saya pikir Hanya Dipahami Oleh Pribadi Seniman Itu Sendiri Ada Orang Yang Benar-benar Berjuang Untuk Ya Mungkin Skala Apa ya Skala Nasional Malah Dia kritik Tentang Pemerintah Ada Juga Yang Segedar Mungkin Jualan Apalah Untuk Memenuhi Kehidupan Keserian Yaitu Memang Ada Pembedaan Pembedaan Di dalam Dan Di Pribadi Seniman Juga Sangat Mungkin Dia Lakukan Semua Itu Tapi Waktunya Aja Yang Pada Saat Ini Saya Melakukan Itu Besok Saya Melakukan Ini Dan Itu Semua Bukan Masalah Jadi Kalau Merasa Anak-anak Yang Merasa Punya Bakat Punya Skill Ya Kenapa Tidak Ayolah Kita Bisa Lihat Di Luar Dan Saya Mister Google Sudah Cukup Buat Bandanya Karena Ini Sementar Ada Seminar Ini Pertanyaan Yang Tidak Usah Dijawab Secara Nominal Ini Kan Tadi Sempat Disinggung Karya Yang Kontemplasi Dengan Nano Ini Agak Membingung Semacam Informasi Buat Calon Colektor Ini Misalnya Ada Dua Karya Satu Gambar Muka Realis Terus Satu Gambar Dari Perlindungan Itu Sama Enggak Harganya Itu Terus Untuk Menilai Harga Itu Kalau Misalnya Bandanya Itu Dari Mana Apakah Harga Kampasnya Yang Mahal Yang Butuhkan Banyak Air Atau Bagaimana Kalau Saya Membedakan Dua Terkadang Ada Karya Memang Pesanan Saya Dulu Pernah Sempat Punya Kolektor Di Makassar Itu Dia Pesanan Kita Punya Kesepakatan Harga Seperti Itu Dan Ada Juga Kak Karya Idealis Dari Saya Artinya Ketika Saya Cocok Saya Lepas Bahkan Pernah Pernah Saya Kasih Orang Secara Gratis Karena Saya Merasa Bahwa Dia Layak Sekali Memang Pegang Ini Dan Kayaknya Memang Dia Bisa Rawat Dan Saya Merasa Bahwa Itu Mahal Mahal Bagi Saya Jadi Kalau Untuk Karya Idealis Saya Saya Tidak Menentukan Ketika Saya Cocok Saya Lepas Seperti Itu Kalau Untuk Anonya Mungkin Terakhir Untuk Sebagai Luar Tanda Kutip Yang Bukan Perupa Bang Gasali Untuk Ini Informasi Keawam Mengapresiasi Karya Itu Bagaimana Karena Ada Kok Mahal Sekali Coba Begitu Bisa Puluhan Juta Itu Apa Dasar Kita Untuk Menilai Sebuah Karya Ini Kayaknya Sudah Dibahas Terlalu Sudah Banyak Yang Membahas Intinya Begini Kalau Sebuah Karya Seni Karya Seni Karya Lugisan Itu Itu Bisa Menjadi Dialog Antara Kita Dengan Lukisan Tersebut Tidak Sama Ketika Kita Membeli Kursi Kita Tidak Bisa Berdialog Dengan Kursi Itu Sendiri Meskipun Dia Mahal Tapi Dia Hanya Menjadi Bedawan Nah Kalau Lukisan Itu Bisa Berdialog Antara Kita Dengan Lukisan Tersebut Apa Si Nah Kita Nah Disitulah Yang Sebenarnya Nilai Mahalnya Sebuah Karya Seni Menjadi Saya Kayaknya Saya Berdiskusi Dengan Karya Ini Ada Apa Dengan Karya Ini Nah Itulah Dialog Itulah Yang Mahal Sebenarnya Dialog Inilah Yang Sebenarnya Mahal Dibanding Furniture Furniture Yang Mahal Itu Yang Tidak Bisa Berdialog Antara Kita Nah Kita Melihat Lukisan Tadi Ini Kritiknya Seperti Ini Apa Memang Seperti Ini Di Indonesia Saat Ini Apa Memang Kehidupan Budaya Kita Hari ini Seperti Nah Itu Terjadi Dialog Nah Inilah Yang Mahalnya Di Yang Saya Bilan Tadi Mahalnya Di Nah Memang Kalau Kita Melihat Secara Langsung Bahwa Bisa Ternyata Begini Iya Iya Curet 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 Milyaran Sampai Apandi Sampai Mau Menggores Saja Sudah Mau Dibeli Iya Kan Nah Apa Si Nilai Itu Tadi Dialog Yang Mahal Sebenarnya Di Situ Kemudian Perjalanan Senimanya Itu Sendiri Yang Membuat Dia Mahal Sebenarnya Sebuah Karya Seni Itu Ya Jadi Kalau Persoalan Yang Karya Idealis Dengan Yang Komersil Tidak Ada Permasalahan Silahkan Jalangan Beriringan Karena Yang Mau Tidak Mau Dalam Menuangkan Ataupun Berespresi Itu Butuh Perut Yang Harus Kenyang Juga Jadi Tidak Mungkin Apa Namanya Bisa Berespresi Mengkreasikan Sebuah Ide Kalau Perut Yang Kosong Yang Harus Memang Beriringan Kurang lebih Seperti Itu Kalau Dari Saya Oke Terima kasih Jadi Teman-teman Di Kesempatan Ini Pameran Festival Seni Rupa Pas Mandar Ini Kita bisa Banyak Berdialog Dengan Lukisan Lukisan Ini ada Puluhan Lukisan Terus Selain Berdialog Dengan Karya Seni Rupa Juga Perupa Perupa Perupanya Ada Beberapa Yang Hadir Disini Bisa Berkomunikasi Langsung Terus Kalau Ada Yang Mau Transaksi Bisa Juga Ya Sangat Bisa Sudah Ada Beberapa Calon Yang Saya Mau Miliki Karena Ini Apresiasi Terbaik Untuk Itu Selain Menghargai Tapi Kita Juga Harus Itu Dan Itu Saya mulai Cicil-cicil Mengoleksi Beberapa Ada Sudah Beberapa Saya koleksi Dan Kalau Saya Tidak Mampu Membeli Karyasinya Saya Minta Perupanya Membuatkan Saya Duplikat Jadi Karena Ada Dialog Seperti Itu Cuma Agak Dilema Juga Cuma Harga Sekian Padahal Kalau Ini Mahal Ini Cuma Kita Tidak Mampu Secara Jadi Hal Seperti Ini Harus Kita Tularkan Alhamdulillah Di Tinambung Ini Tepanya Di Butuh Ciping Sudah Ada Taman Budaya Dan Museum Yang Sejauh Amatan Saya Selama 20 Tahun Terakhir Ini Cukup Signifikan Memberi Ruang Bagi Teman-teman Siniman Terupa Untuk Mengekspresikan Diri Kalau Dulu-dulu Kan Tidak Mau Berkarya Dimana Mau Pentas Dimana Harus Kewa gedung Yang Tidak Bagus Akustiknya Meskipun Ini Masih Seperti Ini Kedepan Akan Ada Bangunan Bangunan Lagi Yang Terus Memberi Ruang Untuk Berkarya Dan Penting Dicatat Ini Bukan Cuma Teman-teman Tinambung Yang Sesulasi Barat Silahkan Disini Kalau ada Dari Luar Pun Mau Berkarya Atau Memamerkan Karyanya Disini Itu Bisa Sangat Bisa Dan Yang Membuat Kita Bisa Lebih Ano Ditinambung Karena Disini Sudah Ada Tradisi Intelektual Tradisi Berkarya Yang Bukan Cuma Hari Sudah Kalau Ditarik Kebelakai Sudah Jauh Seperti Pak Seiful Sinrang Yang Mempopularkan Sastra Musik Populer Beberapa Kalinda Ada Juga Yang Beberapa Seniman-seniman Musik Sudah Mulai Di lagu-lagu Mandar Seperti ini Kalau kita Lihat Karya-karya Disini Teman-teman Tidak Lepas Dari Akar Budayanya Sekiranya Itu yang Bisa Kami Diskusikan Saya Mengucapkan Terima kasih Buat Teman-teman Yang Neluhankan Waktunya Untuk Sharing Di podcast Dari titik Ini Dan Ini teman-teman Masih punya Waktu Beberapa jam Untuk Melihat Karya Nanti malam Ada Artista Lagi ya Terus Sore Ini ada Seminar Seminar Dan Mudah-mudahan Beberapa karya ini Bisa dipamerkan Beberapa hari kemudian Untuk Memfasilitasi Teman-teman Misalnya Adik-adik kita Yang di SD Terima kasih Saya Muhammad Ridwan Alimuddin Mengucapkan Permohonan maaf Kalau ada yang Saya sampaikan Dan teman-teman Kurang berkenan di hati Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh